Intro Saat ini telah memasuki musim haji pada 2022 setelah sebelumnya ditutup karena wabah virus corona. Banyak para jemaah haji dari penjuru dunia manapun yang beragama Islam. Mereka menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Terkhususnya pada masyarakat Indonesia, tidak afdol bila tidak membawa oleh-oleh dari negara tersebut, terutama kurma Arab Saudi yang paling diminati dan diburu oleh para jemaah haji untuk dibawa pulang. Kurma telah menjadi simbol kerajaan Arab Saudi dan telah diakui kasiatnya. Selain mengandung gizi yang cukup, mengkonsumsi kurma saat berbuka puasa di bulan Ramadan merupakan perkara sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Salah seorang YouTuber di Arab Saudi, Alman Mulyana menjelaskan tempat atau pasar kurma yang paling diburu oleh jemaah haji. Hal itu ia beberkan dalam video di kanal Youtubenya, Alman Mulyana yang diunggah pada 4 Juli 2022. Kala itu Alman dan rekannya melihat langsung suasana pasar kurma di sana. Bahkan mereka juga melihat salah seorang wanita Indonesia yang sedang membeli buah kurma. Ia menyarankan kalau beli kurma yang bagus itu datang ke pasarnya langsung, sebab setiap jenis kurma memiliki rasa yang berbeda. Ada banyak variasi, bahkan ada kurma ajwa yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Kurma ajwa ini berasal dari kota Madinah, Arab Saudi. Namun kurma ajwa ini jelas harganya lebih mahal daripada kurma lainnya, sedangkan kurma yang secara umum harganya 5 rial atau hampir 20 ribu rupiah per kilogramnya. Terima kasih telah menonton!